Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya John Bangkok pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tip kepada teman-teman semua bagaimana cara menangani biang yang sedang makan telur atau dia itu tidak mau mengeram ya teman-teman nah di kandang saya ini kebetulan sedang ada biang yang sedang makan telurnya ini teman-teman ini barusan dimakan satu tadi ada tujuh sekarang tinggal enam dimakan satu Hai teman-teman enggak usah bingung ya teman-teman untuk menangani biang yang suka makan telurnya kayak gini akan saya bagikan tip kepada teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang pertama itu yaitu kita mandikan dulu ya teman-teman biangnya itu kita mandikan dulu sampai basah kuyuk setelah itu kita jemur Hai setelah itu kita jemur sampai kering terus jangan disatukan lagi ya teman-teman biangnya jangan disatukan lagi nanti akan makan telur lagi jangan disatukan lagi kita bok dulu satu sampai dua hari kita bok kita sendirikan dulu dan setelah itu kita umbar kita umbar ya teman-teman kalau teman-teman tidak punya umbaran kita bok aja juga nggak papa kalau saya itu biasanya saya umbar dulu itu juga pernah mengalami biang yang seperti ini dan Alhamdulillah tip yang saya lakukan itu Alhamdulillah berhasil ya teman-teman dia tidak makan telur lagi nah barusan biang saya ini saya mandikan sebentar saya akan tunjukkan ke teman-teman semua nah ini biang yang barusan saya bersihkan terus saya kasih vitamin ya teman-teman biar tetap sehat nah ini teman-teman ini biang yang tadi makan telurnya tadi ini barusan saya mandikan terus saya jemur ini nanti saya kalau sudah kering akan saya bok satu sampai dua hari terus saya liarkan ini biang yang tadi makan telurnya biasanya ini teman-teman ya biasanya ini disebabkan yaitu terlalu sering diambilin anaknya pada waktu menetas terlalu sering diambilin seumpamanya kayak gini ya teman-teman empat kali mengeram saat tiga kali itu kita ambil nggak papa kita ambil anaknya terus kita bok kita ibaratnya kalau disini itu kita bisa ya teman-teman tiga kali kita bisa terus yang satu kali itu kita jadikan satu saja sama biangnya kita jadikan satu sama biangnya satu minggu atau dua minggu biar biang ini tidak stress biar ibaratnya apa ya kalau disini itu ngomong ya teman-teman ngomong anaknya itu biar dia itu tidak stress satu sampai dua minggu saja kita jadikan satu sama biangnya yang keempat ya teman-teman kalau 123 nggak papa kita ambil ini terlalu banyak saya ambilin ini teman-teman soalnya nyapa ya akhir-akhir ini banyak pesanan ini dari biang ini akhirnya kayak gini stress ya biasanya itu setiap orang itu beda perawatan tetapi ini yang biasa saya lakukan Alhamdulillah tip saya ini dulu sudah pernah saya lakukan Alhamdulillah berhasil ya teman-teman ini nanti kalau sudah kering saya bok dulu 1-2 hari terus saya liarkan terus pada waktu mau mau apa ya mau bertelur nanti sudah waktunya kita jadikan satu lagi ya teman-teman kita jadikan satu lagi sama pacekannya insya Allah sudah tidak akan makan telur lagi inilah tip dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua jika suka dengan video saya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya teman-teman biar tidak biar kalau ada video terbaru tidak ketinggalan dari channel saya demikian video dari saya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati